Nah karena lagi ini makin lapar, untung aja berapa gorengan pagi-pagi. Siapa yang suka sarapan gorengan, hari ini kita makan sarapan gorengan. Iya dong, kalau saya emang paling solutif, kalau misalnya lapar, itu saya gak mau kalah sama orang. Jadi saya cepet-cepetan. Tapi kamu kira-kira tau gak kenapa saya harus buah gorengan pagi-pagi nih? Karena saya suka gorengan. Bukan, karena kamu baru jualan gorengan, bukan juga. Karena saya ketemu sama tukang gorengan tadi pagi. Dan juga karena putih nurul. Kenapa lagi putih lagi, putih lagi nih. Iya ternyata karena putih, kemarin tuh habis dari Garut Jawa Barat. Dan ternyata dia habis bikinin nih gorengan khas dari Garut. Namanya Burayot. Beda, bukan kayak gini gorengannya? Bukan, sekarang jadi bingung ya. Gara-gara di Jakarta kan gak ada yang begini. Kayak Burayot, di Jakarta. Jadi ini kebiasaan di putih. Dia makan Burayot, coba makan ini. Coba kita lihat seperti apa sih bikinnya Burayot itu. Siapa tau kita habis ini bisa bikin ya. Oh iya betul. Sekarang kita makan gorengan dulu. Burayot, Burayot. Aduh, ini pembeli pada kemana sih? Eh, ada yang datang tuh. Saya mau Burayot, oh. Oh iya, iya. Tapi yang panca warna ya? Kalau yang panca warna gak ada, Teng. Gak nyat, kita harus pesan dulu. Yaudah, gak apa-apa. Pesan dulu ya. Yaudah, tunggu ya, Teng. Yaudah, saya tunggu disana ya. Ya, saya bikinin dulu. Ya, sekalinya ada yang mau beli. Yang dicari gak ada. Mesti buat dulu deh. Bahan-bahannya ada buah naga, wortel, daun pandan, gula merah, gula putih, dan tepung beras. Saring buah naga agar bijinya tidak ikut terbawa. Sementara untuk wortelnya diparut halus. Untuk daun pandan, haluskan dengan cara diulek. Ketiga bahan ini merupakan bahan dasar pewarna alami. Oke, campurkan pewarna alami dan gula pasir ke dalam panci. Tambah sedikit air, lalu aduk hingga mendidih. Oh, jadi ini gak sembarang masukin gula, terus masukin pewarna alaminya ya. Tapi juga harus dicek nih, tingkat kematangannya udah sekental apa. Gulanya, paling pentingnya segini. Patokannya segini, kalau dia turunnya agak lama. Jadi ini udah cukup. Jadi dia udah cukup matang. Tapi kalau masih ngetesnya cepat berair itu belum ya. Coba, coba, coba sih. Memastikan tingkat kematangan menjadi hal yang sangat penting. Karena kalau belum matang, bisa berujung adonannya menjadi gagal. Aduh! Berat juga ya, teh, ya? Lama-lama. Iya, kan itu keras. Jadi keras gini. Sebetulnya, enaknya di lain-lainnya pake tangan. Pake tangan. Jadi kalau kayak gini malah kayak olahraga ya. Ngawarin tenaga banyak. Padahal ini cuma sedikit. Berarti cutiknya. Berarti sini. Apalagi kalau banyak ya, teh ya? Enggak. Enggak usah fitness malah kita nanti. Kalau sudah kalis, saatnya dicetak. Ambil sedikit adonan dan bulatkan. Letakkan di atas alas plastik. Lakukan terus-menerus. Selanjutnya, tutup dengan plastik lagi. Lalu, pipihkan satu persatu. Tujuannya agar saat digoreng, adonan cepat mengembang. Menggoreng burayot harus cepat. Agar tidak gosong. Bisa ya? Eh, ke tengah. Iya, udah. Ketengah kan? Tunggu, balikin. Tepuk-tepuk. Tepuk. Tepuk, angkat, ceret. Ceret. Iya, 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 melepar. Gagal terus saya nih. Aduh, gagal yang ini. Nempel. Ya, gagal nih. Tuh, suketengahnya. Iya, iya. Sari itu sih diseret. Oh, diseret. Ah, gak tau, abim. Nah, udah baru-baru. Nah, bagus. Nah, siap. Nih, ngeburayot. Jadi kalau bahasa Sunda itu artinya... Ngeburayot. Ngegantung gitu lah, jatuh ke bawah. Kenapa? Alasannya, makanan ini disebut dengan burayot. Kayak gini nih, ngeburayot. Digantung. Tujuan dari ngeburayot alias menggantung ini adalah untuk mengurangi minyak yang menempel. Burayot dengan varian warna seperti ini merupakan hasil modifikasi dari burayot original yang berbahan dasar tepung beras dan gula merah saja. Bu, ini bu yang gagal. Saya makan aja ya. Makan, ya. Ini mah yang kecemblum. Ini yang kecemblum, gak tau. Yang lainnya, bu goreng. Susah, kah? Saya ingin makan daripada banyak yang gagal, kan, Bu? Enak, kan? Iya, makan, deh. Enak, anget-anget. Ada yang gagal lagi, enggak, Bu? Banyak itu. Ya, saya makan cuma. Konon, dahulu kala, burayot ini dijadikan sajian dalam pesta pada masa Prabu Kian Santang sebagai kudapan bagi para tamu undangan yang datang. Jadi burayot ini, bagian atasnya dia kering dan kosong. Tuh, tapi bagian bawahnya, tuh, ada isinya dan basah. Tidak, enak, enak. Tidak, kalau dari rasanya ini hampir mirip kayak cucur ya. Rasanya manis, terus ada yang basah-basahnya gitu. Aku suka yang bagian basah-basahnya. Satu basic burayot ini dibanderol dengan harga 35 ribu rupiah dan dapat pertahan hingga tiga hari. Enak? Enak, kenyang lagi ya. Tinggal dua. Ini kan pesanan. Aduh, iya ini kan pesanan. Malah dihabisin, saking enaknya, makan terus, makan terus. Berarti bikin lagi kita ya. Bikin lagi, bikin lagi. Oh iya. Bikin lagi, deh. Ayo, terpaksa bikin lagi. Puti Nurul, Budi Cilman, Darut.